selamat menikmati pencerahan Yusuf, tergantung tergantung jika anda minta doa terbaruk dengan doa itu supaya mohon berdoa didoakan kepada Allah, anda bisa berdoa sendiri, minta, dan bisa saling mendoakan, nabi kadang saling mendoakan dengan sahabat, doakan, bahkan nabi minta dibacakan oleh Abdullah bin Masud al-Quran Abdullah bin Masud datang sini coba bacakan surat ini kata Abdullah bin Masud ya Rasulullah anda kan yang nabi, tapi saya ingin mendengar bacaanmu sesama sahabat saling mendoakan biasa, saling ketemu, doakan, doakan, itu biasa dan boleh, adabnya boleh anda ketemu ulama, minta doa dulu kami begitu, bertemu ulama minta doa, doakan kami, doa kami sekarang agak beda, orang ketemu Ustaz, minta foto ketemu ulama minta selfie lengkapilah dengan doa yang ditempatkan di hati, itu doanya doanya, minta doa kebaikan doa, silahkan kalau datang itu dalilnya diantaranya Quran surah ke 5 tadi, ayat 35 hei orang-orang beriman, tingkatkan taqwamu kepada Allah cari wasilah untuk mendekat kepada Allah apa diantaranya, kisah yang paling tepat untuk menjawab ini, adalah tentang al-fatihah itu, jadi ada seorang yang sakit tadi, ya kepala suku di Arab sakit kemudian zaman itu lalu dia minta kepada para sahabat ngutus ajudannya, ya untuk bertanya ada gak yang bisa nyembuhkan, kata sahabat Allah yang sembuhkan, datang didoakan dengan baca al-fatihah itu kan paling gampang ketika didoakan itu dengan baca al-fatihah, sembuh saat sembuh itu dikasihlah kemudian kambing beberapa ekor takut dibawalah kepada Nabi, ini indah sekali dilaporkan kepada Nabi karena takut kambing itu gratifikasi tuh, ini bagus sekali jadi takut, saya takut salah nih dibawa ke Nabi, Nabi tadi ada orang sakit terus minta bantuan, saya ingat ajaran anda baca al-fatihah, saya bacakan habis itu dikasih kambing begini Nabi langsung senyum, ketawa tabas sama bahik gitu kan, kurang lebih kata Nabi, tahu dari mana kok al-fatihah bisa punya manfaat seperti itu maka kata Nabi, bagikan kambingnya coba bagikan aku bagiannya maksudnya Nabi, yuk kita nikmati sama-sama itu silahkan kita nikmati, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini artinya dalil yang membolehkan kita datang minta doa, misalnya ke orang saleh, ulama tapi syaratnya kita pun berdoa dulu minta sama Allah minta, 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 minta lalu Allah lebih senang kita minta kepada Allah dengan bahasa hati kita setelah itu kita berwasilah minta pada orang saleh yang baik minta kebaikan lalu dia doakan kepada kita semua jelas sampai sini? baik kalau ada yang khusus semacam tertentu ada pengaruh jin atau apa biasanya dia diangkat tuh mengangkat sesuatu yang bukan dari tempatnya ini bukan dari tempatnya saya angkat ini sepidol tempatnya bukan dalam gelas lalu saya angkat jin tempatnya bukan di tubuh kita kita angkat bahasa Arabnya maka disebut rukyah namanya lalu ya ada rukyah rukyah itu macam-macam ada yang dengan bacaan saja ada yang dengan air misalnya air terus dibinum ada yang dulu rukyah terkenal sekali orang soleh dia sakit punya anak sakit sakitnya lumpuh semua nah begitu lumpuh dia orangnya baik sekali kesolehannya nampak pada perasaan kebaiknya jadi semua yang datang perasaan kebaik aja malam-malam bu bayangkan ada perampok datang pada malam ini kisah ini sangat populer sekali perampok serombongan datang ke rumahnya karena perasaan kebaik ini dikira mujahid visabilillah mampir dulu kan bukan kayak kita sekarang kan rombongan mujahid dengan ini kan gak kelihatan tuh malam-malam datang dikira mujahid begitu dibuka pintu dibuka pintu oh ahlan wa sallam mujahid masya Allah mujahid masya Allah silahkan masuk bayangkan perampok disuruh masuk disebut mujahid visabilillah datang akhirnya apa yang terjadi silahkan silahkan duduk dulu istirahat dulu mandi dulu dimintalah berwudu semua tolong para mujahid silahkan berwudu dulu berwudu dulu berwudu dulu ya wudu supaya apa salah satunya ternyata di bawah keran itu dia simpan bejana untuk menampung air wudu mereka ini kisah nyata benar terjadi jadi bukan rekaan di kisah nyata sampai riwayat kepada kita dan valid riwayatnya jadi orang-orang salaf dulu begitu air wudunya tumpah ke situ dan dia melihat orang-orang perampok tadi kok ada anak ini gak bangun ya kata mereka ke bapak tadi ini siapa ini anak saya dia kena lumpuh katanya oh gitu dia duduk di jamur dengan makan makan semua udah rapi suruh wudu makan pulang lah mereka nah begitu pulang ini yang menarik beberapa kemudian datang lagi dibuka lagi yang mujahid ya tiba-tiba masya Allah masya Allah yang buka siapa yang buka anak yang lumpuh tadi buka langsung kaget kemarin kan lumpuh dia sekarang bisa buka katanya lalu bapaknya keluar nyambut lagi masya Allah kami menarik keberkahan dari jihad anda jihad anda anda bayangkan karena positif thinking bertanya ini kenapa bisa sembuh air wudu masih ingat gak air wudu yang pernah engkau pakai itu dalam wudu itu saya mandikan kepada anak saya dengan izin Allah sembuh dia perhatikan ketika seorang berperasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan berubah segalanya lalu perampok tadi kemudian terjatuh semuanya nangis tersungkur sujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala nangis taubat disitu sebetulnya kami bukan mujahid kami perampok katanya dan sebagainya taubat jadi bayangkan hanya dengan wasilah anak yang lumpuh dalam keadaan tadi dia menjadi mulia seluruhnya tapi ingat Syekh Hashim Muhammad Hashim bin Ash'ari hadratus Syekh pendirian hadratul ulama beliau mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926 itu beliau mendirikan NU punya kitab 19 kitab di kitab kedua namanya Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah di halaman yang ke-12 paling kiri sebelah bawah itu beliau sampaikan begini hati-hati hati-hati ada aliran yang menyimpang di tanah Jawa itu diungkapkan di tahun 1333 hijrah sekarang 1431 sudah berapa tahun ya kurang lebih 100 tahun kurang lebih 100 tahun kata beliau ada aliran abahiyun siapa itu tokohnya itu ahli zikir 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 tapi cara zikirnya melahirkan kesimpulan yang menyimpang apa kesimpulannya kalau sudah dekat dengan Allah kalau sudah merasa dekat dengan Allah dengan zikirnya maka sudah tidak berlaku lagi perintah dan larangan di sholat sudah tidak berlaku lagi karena sholat itu masih latihan kalau zikir sudah dekat dengan Allah tidak usah sholat lagi maka kalau Anda menemukan yang seperti ini kata beliau jauhi karena itu mengajak pada kesesatan Anda datang tiba-tiba ya mungkin panggilannya kiai ya pakai jubah jubah lebih lebar daripada batman kadang-kadang kan tertukarlah sekarang sekarang atribut kiai dengan dukun itu disama-samain susah gitu kan pakai datang Anda konsultasi nanya Anda tidak tahu karena tidak tahu tiba-tiba waktu zuhur tiba Allah Akbar Allah Anda tanya Pak Yayi kok tidak sholat dulu kita eh adik ini kalau Pak Yayi fisiknya disini rohnya sedang sholat kalau yang seperti itu itu tandanya dukun tinggal kan jauhi ya kata beliau disebut sesat kata beliau kalau yang kata beliau terus kalian jangan lupi n bashk yang Черub comport dan se selesai lupi